bismillahirrahmanirrahim dan hari ini kami akan memaparkan tentang penilaian tugas akhir peserta KKSI Pembibitan Ikan selanjutnya akan saya teruskan ke Pak Faris lagu pemateri pada hari ini dipersilakan kepada Pak Faris terima kasih Pak Dika Persetyo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu sekalian juga siswa peserta KKSI 2019 untuk teknik Pembibitan Perikanan Alhamdulillah durasi pertemuan kita selama 16 kali pertemuan hari ini sampai pada pertemuan yang ke-16 artinya ini adalah pertemuan terakhir untuk ikon kita tetapi untuk komunikasi, pengiliman tugas, tanya jawab dan sebagainya belum terakhir artinya masih ada kesempatan dengan menggunakan media-media seperti telegram maupun whatsapp Bapak Ibu sekalian dan juga anak sekalian peserta KKSI hari ini khusus akan dibahas tentang penugasan yang diminta oleh panitia dari kementerian untuk penilaian akhir penilaian ini sendiri ada beberapa kriteria seperti yang sudah disampaikan sebelumnya yaitu kognitif yang kedua psikomotor psikomotor dibagi dua ada psikomotor yang berkaitan dengan proses dari pemijahan itu sendiri dan juga psikomotor yang berkaitan dengan bagaimana hasil produksi pemijahan itu bisa dijual secara online maupun secara offline tapi sekalian tiga aspek yang dinilai tersebut nanti akan dibahas secara rinci ada beberapa item yang menjadi faktor penilaian bagi tim penilai insya Allah di hari ini akan dibahas dan nanti di akhir sesi apabila ada hal-hal yang bisa ditanyakan atau di ingin diperjelas silahkan Bapak Ibu untuk melakukan chat atau bertanya di forum ini Bapak Ibu sekalian dan juga anak peserta Kem Kreatif dasar dari kegiatan kita untuk PIKON atau KSI adalah program di PSMK yang dalam hal ini adalah Dik Dasmen, Kemendikbud yang mana mereka bekerjasama dengan CMEO untuk melaksanakan suatu kegiatan yang sifatnya aplikatif dan inspiring motivation artinya motivasi yang menginspirasi terutama untuk para peserta didik sehingga setelah mereka lulus nanti mereka tidak kehilangan motivasi untuk menjadi seorang berusahawan jadi di halaman ini tampil inilah dasar kenapa kita melaksanakan kegiatan KKSI artinya menyiapkan para alumni kita nanti untuk menghadapi masa depan yang lebih unggul selanjutnya Bapak Ibu di dalam pembelajaran kita selama 15 pertemuan kebelakang Alhamdulillah kita sudah membahas beberapa hal seperti peminjahan ikan lele yang dalam hal ini waktu itu disampaikan oleh Pak Dardiani dari Pempat TK Petka Aceh Anjur terus ikan hias ikan hias disampaikan juga oleh Ibu Idi Setiogati dari Pempat juga Pempat TK Petka Aceh Anjur dimana kedua narasumber tersebut adalah orang-orang yang memang berkecimpung di bidang perikanan sebagai Wijaiswara ada juga materi dalam persiapan wadah pemibitan pengenolan undukan pemijahan ikannya sendiri pengenolan larva pengenolan bibit pendederan dan pemanenan penentuan harga bibit juga sudah disampaikan oleh Pak Henry Martito terus pemasaran pemasaran ini sendiri memang tidak secara spesifik dibahas disini tapi harapan kami Bapak Ibu secara sekolahan sudah biasa melakukan penjualan meskipun offline tapi besar harapan kami untuk KKS ini hasil berdaya tersebut bisa dijual secara online artinya meskipun pembelinya dekat tapi harapan kami Bapak Ibu para konsumen tersebut mengontak kita meminta bibit tersebut melalui baik itu Instagram melalui Facebook ataupun media-media lain yang sifatnya adalah online Bapak Ibu sekalian saya pikir sudah biasa juga ada hal-hal seperti itu kita sudah familiar dengan kegiatan transaksi online jaman sekarang ini dan harapan kami apa yang menjadi kepotensi kita itu pun bisa dilakukan hal yang sama yaitu dilakukan secara online baik itu transfer ilmunya terus penjualan hasil produknya pencarian informasinya dan sebagainya bisa dilakukan secara online karena ini berkaitan dengan SMK menghadapi revolusi industri 4.0 selanjutnya Bapak Ibu sekalian dan para siswa jadwal yang tertera di camp kreatif ini juga sudah pernah saya tampilkan di beberapa teman yang lalu disini mulai dari registrasi sampai ke pengumuman tugas akhir nanti di slide berikutnya akan lebih jelas akan dibatasi khusus kapan penentuan penilaian kapan penentuan batas akhir pengiriman tugas kapan juga waktu pemberian penghargaan Bapak Ibu sekalian seperti yang sudah disampaikan di beberapa pertemuan terakhir tentang tugas yang dikumpulkan kami sangat berharap Bapak Ibu sekalian dan para peserta dari siswa sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang kaitannya penyelesaian tugas akhir tugas akhir ini sebagai bukti fisik yang bisa dinilai kami adalah dalam bentuk video adapun video yang dikirimkan ada beberapa kriteria yang menjadi bahan penilaian kami diantaranya ada empat hal pertama video tersebut memang yang asli dilakukan oleh peserta kita artinya ketika SMK kita waktu awal registrasi mendaptarkan 5 atau 7 orang siswa sebagai peserta ke KSI di teknik pemimpinan perikanan jadi yang melaksanakan yaitu siswa tersebut baik dibantu oleh Bapak Ibu guru pendamping dibantu oleh dunia usaha ataupun dunia industri itu tidak menjadi hal yang salah silahkan tetapi yang paling utama adalah siswa yang didaptarkan itulah yang melaksanakan tugas akhir dalam proses pemijahan terus yang kedua video dibuat dengan menggunakan aplikasi open camera dengan men-setting terlebih dahulu untuk memunculkan kemenampakan lokasi dan tanggal perekaman ini dibuat memang dalam rangka dalam rangka keaslian atau kesohihan dari nomor 1 ini sendiri Bapak Ibu kami maaf bukannya tidak percaya tetapi akan jauh lebih transparan apabila dalam perekaman video yang dikirim dikirim ke kami itu tercantum tanggalnya jamnya bahkan disana kalau di open camera itu disetting ada penampakan date time location bahkan sampai ke apa namanya derajat posisi lintang timur rimpang itu terlihat betul artinya itu menunjukkan titik koordinat titik koordinat itu menunjukkan betul-betul bahwa tersebut dilaksanakan di jam itu dan di tempat itu waktu awal informasi pembunuhan tugas memang beberapa peserta menanyakan Pak boleh tidak dilaksanakan di luar sekolah saya menjawab boleh-boleh saja selama tetap yang melaksanakan pemijahan yang melaksanakan kegiatan pembuatan tugas akhir adalah siswanya itu sendiri baik itu di rumah siswa satu siswa di rumah salah satu relasi sekolahan dunia usaha atau dunia industri yang memang memiliki fasilitas yang dianggap lebih memadai ataupun juga di tempat lain yang sifatnya di luar sekolahan syukur-syukur kalau memang itu dilaksanakan di lab sekolahan artinya keberadaan sekolah kita kita manfaatkan akan tetapi apabila memang itu dirasa kurang mendukung penugasan akhir ya silahkan akan tetapi tadi di open camera akan terdeteksi secara detil dimana posisi kegiatan tersebut dilaksanakan kapan dan jam berapa itu sudah ada dalam open camera jadi kenapa kami menggunakan ini ini sebagai keabsahan dari keaslian yang dilaksanakan oleh para peserta sekalian untuk open camera ini sendiri Bapak Ibu memang selain di download kita melakukan setting setting disitu ada beberapa item saya tidak bisa memunculkan disini karena tidak dibuatkan dulu peruntutan pen-settingan tersebut tapi dalam pengaturan di open camera tersebut ada yang sebut dengan aktifasi tanggal waktu dan lokasi bulan itu kita on hasil rekamannya akan mengunculkan itu jadi rekaman video itu akan di bawahnya akan muncul tanggal waktu dan lokasi kita saat dilaksanakan perekaman itu syarat video yang kedua syarat video yang ketiga adalah durasi bisa dibuat secara parsial artinya perekaman video tersebut tidak dalam satu video tidak apa-apa malah itu lebih baiknya bikin lebih baiknya itu adalah secara safety keamanan untuk adanya video itu tidak hilang karena durasinya kita pendek-pendek contoh pada saat siswa melaksanakan penilaian untuk menyiapkan alat bahan pemijahan itu satu video misalkan 5 menit atau 10 menit atau 15 menit sudah selesai terus peserta melaksanakan tahapan sebelum penyuntikan seperti mengambil ikan yang sudah diberok terus disimpan di alas yang sudah disiapkan dan sebagainya sterilisasi alat itu boleh dibuat dalam satu video jadi sekali lagi video yang dikirimkan bisa parsial atau dipotong-potong pergiatan pemijahan bisa juga durasi video yang dikirimkan dibuat panjang artinya setelah perekamannya secara parsial bapak ibu sekalian melaksanakan editing atau menggabungkan dengan mengedit terlebih dahulu hal-hal yang tidak yang akuntik bisa dikat terus digabungkan jadi satu video yang utuh itu juga tidak masalah artinya kami memberikan kebebasan kreativitas kepada bapak ibu sekalian untuk melaksanakan bagaimana video itu dibuat semenarik mungkin sehingga siapapun nanti yang akan melihat itu sudah tertarik duluan seperti kita ketahui bahwa di youtube itu sudah sangat banyak sekali sudah sangat banyak mungkin lebih dari ratusan para youtuber yang mengupload kegiatan-kegiatan yang menjadi tugas akhir ini contoh pemijahan ikan lele itu sudah banyak kalau kita mengklik itu di youtube sudah banyak sekali film yang bergantungan kita sebagai user sebagai pengguna kita akan memilih mana kira-kira yang lebih menarik untuk kita biasanya kita melihat yang dimilih oleh kita adalah pertama durasi yang tidak terlalu panjang yang kedua tampilan awal dari video tersebut sudah menarik membuat tetap penasaran untuk membuka video tersebut terus yang ketiga adalah kejelasan dari tampilan awal halaman awal di video tersebut dia mengatasi apa terus mengandung apa yang dibahas dalam video tersebut itu menjadi salah satu faktor penarik minat orang lain untuk membuka video kita jadi durasi ini yang dua ini silahkan diatur sedemikian rupa intinya adalah bagaimana video Anda itu bisa menjadi hal yang menarik untuk dibuka oleh orang lain karena Bapak-Ibu sekalian ketika video yang sudah dikirimkan ke kami ke Panitia KSI itu secara utuh adalah menjadi hak milik kementerian yang oleh kementerian bisa saja di-upload di Youtube tanpa melakukan editing terlebih dahulu makanya akan disediakan dengan betul disitu di video tersebut kami mohon betul-betul tercantum jelas nama sekolahan dan nama peserta baik itu pendamping maupun peserta dari pihak siswa apabila nanti di-upload di Youtube siapapun akan mengetahui dengan jelas bahwa pelaku pembuatan video ini adalah siswanya ini gurunya pendampingnya ini dan berasal dari sekolah mana itu kami harap menjadi hal tambahan untuk nama baik sekolah kita semua sekolah bapak ibu masing-masing yang membuat video yang kreatif itu mudah-mudahan menjadi salah satu nilai plus yang akan dilihat oleh masyarakat bukan hanya di kita bukan hanya di daerah bapak ibu bukan hanya di Indonesia mungkin di daerah lain ketika itu memang menarik silahkan itu di kirim ke kami untuk kami upload nanti di Youtube Bapak ibu sekalian ini adalah empat syarat video yang kami minta kami berpikir ini tidak terlalu rumit karena apa yang menjadi kiriman bapak ibu sekalian itu akan menjadi penentu dari penilaian yang akan dilaksanakan oleh Pak Dardiani dan Ibu Widi selanjutnya adalah seperti yang sudah disampaikan juga sebelumnya untuk kategori ikan wajib ikan lele bapak ibu sekalian ataupun anak sekalian serta KSI untuk video yang di upload ke kami yang dikirim ke kami untuk lele adalah akhir bulan ini tanggal 30 September 2015 hari ini kita sudah tanggal 25 berarti tinggal masih 5 hari silahkan untuk melaksanakan yang belum ataupun untuk melakukan editing bagi yang sudah atau mempercantik videonya sebelum dikirim kami silahkan ada waktu kurang lebih 5 hari kami tunggu sampai jam 24.00 di hari eh di tanggal 30 September ini untuk yang kategori ikan wajib ikan lele terus untuk video ikan alternatifnya kami berikan waktu satu bulan kemudian yaitu akhir Oktober 2019 sama tengah 30 juga jam 24.00 artinya ada ada waktu dari proses pemijahan ikan lele ke proses pemijahan ikan alternatif ikan alternatif yang dimaksud disini silahkan bisa ikan konsumsi bisa ikan hias maupun ikan lain yang sifatnya memiliki nilai ekonomi tinggi jadi syarat atau kata kuncinya adalah memiliki nilai ekonomi tinggi yang sebut nilai ekonomi tinggi itu adalah ikan yang ada di daerah kita itu atau di sekolah kita yang akan dijadikan alternatif pertama secara alami itu misalkan melimpah banyak di luar atau yang kedua memiliki daya jual yang tinggi di pasar lagi tren misalkan lagi trennya ikan apa itu yang dijadikan ikan alternatif juga tidak masalah sehingga ini harapan kami mempermudah nanti untuk proses penjualannya untuk proses marketing online itu lebih mudah kenapa? karena tadi yang di alam banyak terus kita buat suatu kreativitas tertentu sehingga bisa menarik di orang lain yang kedua memang lagi tren ikan yang kita jadikan alternatif yang ketiga bisa juga ikan-ikan yang memang sudah jadi kebiasaan di sekolah Bapak Ibu unggulan di sekolah Bapak Ibu tetapi belum jadi unggulan di daerah atau di sekolah nasional itu bisa dikembali dijadikan ikan alternatif contoh ada sekolah yang mau mengirimkan menjadikan udang sebagai ikan alternatif tidak masalah itu menjadi hal yang sifatnya keunggulan lokal yang kita akan promosikan mudah-mudahan jadi keunggulan nasional Bapak Ibu sekalian ini adalah kriteria penilaian yang akan dijadikan patokan untuk menilai tugas akhir jadi pada kesempatan ini akan ditampil kembali nilai-nilai atau unsur-unsur yang akan dijadikan penilaian oleh para penilai dari Pempat TK ada tiga hal pertama komunitif yang kedua psikomotor tetapi berkaitan dengan proses pembitannya dan yang ketiga adalah psikomotor yang berkaitan dengan pemasarannya untuk yang kognitif Bapak Ibu sekalian yang menjadi pendilaian kami adalah peserta mampu menyebutkan alat-alat dan bahan yang dibutuhkan ini sangat mudah artinya silahkan dalam pembuatan video dibuat narasi oleh siswa kita dengan menyebutkan unsur-unsur ini jadi tidak mungkin tidak akan dites secara langsung karena berbasis daring kita ini tapi dalam video narasinya peserta didik kita itu membuat narasi dengan menyebutkan enam unsur yang diminta ini contoh misalkan dalam video pembuatan ikan lele pembuatan ikan lele saat salah satu peserta membuat rekaman nanti ada yang menjadi naratornya yang menyebutkan bahwa kegiatan yang dilaksanakan adalah persiapan alat untuk pembitaan yang dibutuhkan adalah alatnya ini 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 dan ini itu sudah masuk pada nomor satu terus ketika peserta lain membuat rekaman tentang indukan yang akan dipijakan narator tersebut menyebutkan ciri-ciri ikan yang bertanggung siap pijak itu sudah memasuki unsur pendilaian yang kognitif kami sekalian jadi untuk kognitif ini dijadikan satu dengan proses pembuatan video dalam bentuk narasi atau ada orang yang ngomong ada orang yang ngomong di saat rekaman video sedang berjalan yang diomongkan atau yang dijadikan bahan narasi adalah peserta mampu menyebutkan alat dan bahan yang dibutuhkan untuk proses pemibitannya yang kedua peserta mampu menyebutkan ciri-ciri induk yang siap pijak yang ketiga peserta mampu menyebutkan tahapan-tahapan dari proses pemijahan secara semibuatan yang keempat peserta mampu menyebutkan tahapan-tahapan dari pemelihaan hasil pemijahan mulai dari larva sampai menjadi bibit terus peserta mampu menjelaskan proses pendedaran dan pemahiran bibit kami mengingatkan bahwa yang dilaksanakan oleh kita di kekasih ini tidak sampai pada pembesaran hanya pada pemibitan jadi harapan kami bibit ini menjadi akhir penugasan Dan bibit ini bisa dijadikan sebagai objek yang dijual Sekali lagi kita tidak sampai pada tahap pembesaran Kita hanya sampai pada tahap bibit dan menjual bibit tersebut Itu akan ada penilaiannya di penilaian psikomotor Terus yang terakhir untuk komunitas adalah peserta mampu merumuskan rencana pemasaran Jadi rencana pemasaran tadi sudah disebutkan Bibit yang dihasilkan harus dijual oleh para peserta Baik secara offline maupun online Besar harapan kami penjualan tersebut dilaksanakan secara online Artinya menggunakan media sosial, menggunakan Android Sebelum terjadi transaksi secara offline di sekolahan maupun di lokasi pendidaraan Yang kita laksanakan Selanjutnya Bapak Ibu untuk penilaian yang psikomotor Ada 9 hal yang menjadi dasar utama penilaian Atau bukan betul salah ya Artinya bagus tidaknya tugas akhir yang dikirimkan oleh Bapak Ibu dan siswa sebagai peserta Yang pertama adalah Jika terlihat teorinya sekarang kegiatannya Peserta mampu menyiapkan alat dan bahan pemijahan Ini pas dengan narasi tadi Komunitifnya silahkan disebutkan Aplikasinya Ada yang menjadi narasi Narator ada yang merekam dan ada juga yang Menyiapkan alat dan bahan pemijahan Jadi jika anggota tim kita 7 orang Pesertanya, siswa Itu kita berbagi tugas Ada yang merekam, ada yang menjadi narator Ada yang menyiapkan atau melaksanakan proses pemijahan itu sendiri Yang menjadi berikutnya adalah Peserta mampu melaksanakan atau melakukan pengelolaan indukan Baik yang jantan maupun yang betina yang sudah siap pijah atau berhormatan gonad Ini adalah perlakuan-perlakuan ataupun persiapan sebelum dilakukan pemijahan Baik dari pemilihan indukan Baik dari perlakuan terhadap indukan yang sudah dipilih Itu silahkan divideokan Dan silahkan dibuat narasinya oleh narator Selanjutnya peserta mampu melakukan tahapan persiapan sebelum proses penyuntikan ikan Tahapan ini Seperti kita ketahui bahwa proses penyuntikan itu biasanya dilakukan di tempat yang nyaman Nyaman itu artinya Si pelaku pemijahan tidak terlalu sempit Ruangannya juga tidak terlalu berisik Atau jadi tempat orang lalu-lalang lewat Jadi dari tempat pemberokan penyiapan ikan yang sudah bertanggonat ini Kita sudah melaksanakan persiapan Mulai dari penempatan tempat pemberokan Mulai dari sterilisasi alat yang akan digunakan untuk proses penyuntikan Alat yang akan disiapkan untuk proses yang lainnya Seperti penimbangan bobot dari indukan Ini silahkan untuk disiapkan secara seksama oleh Bapak-Ibu sekalian Mengingatkan peserta didiknya Untuk melakukan persiapan secara SOP Yang keempat Yang menjadi penilaian dari kita adalah Pemijahan itu sendiri Bagaimana penentuan dosis Bagaimana dosis tersebut Berkaitan dengan bobot indukan Proses penyuntikannya Pasca penyuntikan Sampai ke Penggabungan kedua indukan tersebut Jantan dan betina Bapak-Ibu sekalian Jadi ini yang Menjadi inti dari Penilaian Salah satunya adalah Proses peminjahnya itu sendiri Setelah lagi Peminjahan ini dimulai dari Penyuntikannya Penyuntikan itu sendiri Sebelumnya adalah Penentuan dosis Dosis yang dibuat Kembali saya ingatkan Silahkan Disesuaikan dengan faktor kebiasaan Di daerah Bapak-Ibu sekalian Terus yang kedua Disesuaikan dengan TKG-nya Tingkat kematangan gonadnya Tidak harus selalu Berpatokan dengan Teori 0,3 Sampai 0,5 Miligram Apabila memang sudah Terlihat banyak Penghasilkan telur Mungkin dilakukan Dengan diberikan Usia lebih sedikit Juga tidak apa-apa Tetapi kembali saya ingatkan Tergantung kebiasaan Di tempat Bapak-Ibu sekalian Hanya tolong Ini nanti Disebutkan oleh Narator Bahwa dosis yang Dipakai Dengan Kondisi tertentu Adalah sekian Bapak-Ibu sekalian Setelah digabungkan Besoknya kita akan melihat Telur-telur yang dihasilkan Oleh Indukan yang kita sudah Pilih Dan sudah kita beri perlakuan Dengan sundikan Kita akan melihat Dan merawat Telur Telur-telur yang dihasilkan Harapan saya Hasil yang Diperoleh Baik Jadi telur-telur yang dihasilkan Mudah-mudahan Memang Bening Artinya Akan tumbuh menjadi Larator Kita akan melihat Pagi hari Siang hari Bahkan sampai Satu atau dua hari kemudian Sampai Dengan seluruh Telur yang ada Itu Yakin Sudah menetas Jadi peserta Mampu merawat Dan menetaskan telur Jadi proses perawatan ini Sendiri Secara Apa namanya Secara Perekaman Ini harus juga Ditunjukkan Artinya bagaimana Misalkan melakukan Pengambilan Kakaban Yang sudah Penuh dengan telur Yang Membusuk Itu silahkan Itu adalah Perawatan Terus Untuk nomor enam Sama Perawatan Larva Misalkan airnya Yang sudah dijadikan Tempat pemijahan Sudah terkontaminasi Oleh telur-telur Yang membusuk Itu dilakukan Sipon Penyiponan Dengan menggunakan Teknik yang Sangat Hati-hati Sehingga tidak Menyedot Larva-larva Ikan yang masih Sangat kecil-kecil Terus Juga Melakukan Perawatan lain Seperti Mengamati Atau melihat Atau Menghitung Jumlah Yang dihasilkan Dari Bibit Larva Yang akan menjadi Bibit Ya Pokoknya Setiap Penggiatan ini Yang berkaitan Dengan perawatan Larva Itu silahkan Untuk Direkam Yang ketujuh Ketika Larva Sudah mulai Terlihat Besar Dan menjadi Bibit Itu Sudah Mulai Bisa dipindahkan Artinya Didederkan Pendidiran Penihikan ini Bisa dilaksanakan Di tempat Yang lain Di tempat Yang lain Itu bisa Di kolam Berikutnya Atau di Bug fiber Berikutnya Yang bukan Tempat Pemijahan Yang dilaksanakan Oleh Peserta kita Pada Ukuran Tertentu Sampai Memang Di Tempat Upaya Biasa Terjadi Transaksi Dengan Ukuran Tertentu Serta Mampu Melakukan Pemanenan Jelas Pemanenan Ini Adalah Dengan Tujuan Untuk Dijual Pemanenan Ini Dilaksanakan Saat Sudah Terjadi Transaksi Artinya Pemanenan Ini Larpa Atau Bibit Yang sudah Tumbuh Menjadi Benih Ikan Ini Sudah Ada Yang memesan Baru Kita Panen Kita Panen Tentu Saja Dengan Penghitungan Jumlahnya Yang Dihasilkan Yang memang Terjual Harganya Berapa Nanti Akan Dikomparasikan Dengan Penghitungan Secara Kumulatif Mulai Dari Modal Yang Kita Siapkan Modal Dari Pakan Yang Mungkin Setelah Tiga Hari Dari Penetasan Itu Ikan Tersebut Sudah Makan Cacing Habis Berapa Banyak Itu Dikomparasikan Untuk Melakukan Penghitungan Untung Rugi Di Kegiatan Pemijahan Sampai Ke Penjualan Jadi Ini Adalah Sembilan Aspek Yang Memang Harus Dilalui Dilakukan Oleh Para Peserta Melalui Video Yang Ditampilkan Atau Dikirimkan Ke Kamu Selanjutnya Bapak Ibu Untuk Psikomotor Yang Dinilai Adalah Ada Lima Hal Utama Nomor Satu Ini Berkaitan Dengan Nomor Sembilan Di Psikomotor Yang Proses Pemijahannya Sendiri Serta Menghitung Pengeluaran Dan Pemasukan Proses Pemibitannya Tadi Dijelaskan Mulai Dari Dosis Opaprim Maaf Dosis Yang Digunakan Perangsang Yang digunakan Kalau kita nominalkan Jadi uang Itu berapa Terus Pakan Dari hasil Pakan alami Misalkan Cacing Tubipek Yang kita Beli Untuk Pemudian Larva Saat umur Tiga hari Sampai ke penjualan Itu habis berapa Di sini Dihitung Terus Sampai ke Berapa Bibit tersebut Bapak Ibu Atau peserta jual Ke konsumen Sehingga Akan memperoleh Uang Berapa Semakin besar Nominalnya Akan semakin besar Skor Yang diperoleh Kami mengharap Syukur-syukur Bisa sampai Angka 80 Sampai 87 Persen Itu Hidup Jadi Survivor Rate-nya Bisa Tinggi Atau Mortalitinya Rendah Sehingga Akan Menghasilkan Pemasukan Yang tinggi Juga Dengan Pengelolaan Air Pengelolaan Perawatan Yang Intensif Mungkin Tingkat Kematiannya Akan rendah Atau Mortalitinya Rendah Bapak Ibu Juga Jangan Lupa Bahwa Saat ini Adalah Saat yang Sangat Panas Musim Panas Itu Juga Sebuah Tantangan Tersendiri Untuk Kita Semua Lele Itu Biasanya Akan Sulit Dipijahkan Akan Sulit Dipelihara Larvanya Di Musim Yang Sangat Panas Jadi Silahkan Dibuat Bagaimana Caranya Agar Lele Itu Juga Tetap Bisa Survive Bisa Hidup Di Musim Panas Seperti Kita Ketahui Musim Panas Ini Sangat Jarang Sekali Para Pengudaya Melakukan Budaya Ikan Lele Karena Memang Agak Sedikit Sulit Sehingga Termesuk Di Musim Musim Seperti Ini Bibit Lele Itu Masih Sulit Ditemukan Sehingga Di pasar Harga Lele Itu Juga Lumayan Tinggi Karena Supply Dan Demand Tidak Seimbang Jadi Tuntutan Dan Pemasukan Atau Supply Tidak Seimbang Tetapi Apabila Mampu Mengakali Atau Mampu Membuat Satu Terobosan Dan Kita Bisa Meminjahkan Dengan Cuaca Seperti Apapun Itu Adalah Satu Hal Yang Menjadi Keunggulan Bagi Bapak Ibu Ke Masyarakat Luas Artinya Mampu Memenuhi Stok Pasar Meskipun Kondisi Cuaca Panas Misalkan Jadi Jadi Kami Berharap Survive Parade Tinggi Untuk Semua Hasil Pemijahan Yang Dilakukan Bapak Ibu Dan Peserta Yang Kedua Untuk Penilaian Pesiko Motor Di Bidang Pemasaran Adalah Jelas Apabila Sudah Terjadi Tuntutan Permohonan Pembelian Peserta Didik Atau Siswa Mampu Melakukan Pengemasan Packing Packing Ini Disesuaikan Dengan Jarak Tempuh Jarak Tempuh Untuk Pengiriman Dari Bibit Tersebut Jika Jaraknya Memang Dekat Tanpa Oksigen Mungkin Tidak Masalah Apabila Memang Jauh Apabila Terbuka Tertutup Itu Silahkan Disesuaikan Dengan Jarak Dari Pemesan Bibit Yang Kita Miliki Jadi Peserta Mampu Melakukan Pengemasan Packing Hasil Pembibitan Untuk Penjualan Yang Tiga Sesuai Dengan Hasil Nomor Satu Atau Disesuaikan Dengan Kebiasaan Harga Umum Di Daerah Peserta Mampu Melakukan Harga Bibit Ikan Biasanya Ini Sudah Jadi Kesepakatan Umum Untuk Ukuran Tentu Harganya Sekian Untuk Ukuran Tentu Harganya Sekian Dan Itu Pasti Di setiap Daerah Di seluruh Indonesia Ini Berbeda Tidak Sama Silahkan Itu Disesuaikan Dengan Kondisi Di Wilayah Bapak Ibu Sekalian Atau Di wilayah Siswa Yang Melakukan Proses Pendidiran Penentuan Harga Untuk Bibit Ikan Itu Banyak Hal Yang Mempengaruhi Seperti Yang Dibahas Oleh Satu Pemateri Di KKS Ini Pak Henry Selain Memang Faktor Umum Kesepakatan Di Masyarakat Sekitar Juga Tingkat Musim Atau Tidaknya Tingkat Kematian Yang Tinggi Atau Rendah Itu Berpengaruh Besar Terhadap Penentuan Harga Bibit Ikan Dari Penjualan Oleh Para Peserta Jadi Peserta Mampu Menentukan Harga Bibit Harapan Kami Jelas Kita Mengarah Untuk Menjadikan Sesua Kita Jadi Kreatif Memiliki Nilai Ekonomi Pemasukan Nilai Ekonomi Yang Baik Untuk Perbaikan Ekonomi Baik Diri Maupun Keluarga Jelas Kami Mengharapkan Penentuan Harga Ini Akan Mendapatkan Keuntungan Keuntungan Yang relatif Masuk akal Dan Keuntungan Yang sifatnya Memang Wajar Sehingga Para konsumen Itu tidak Merasa Tidak Tidak Merasa Apa Namanya Kapok Untuk Kembali Bertransaksi Dengan Kita Atau Bertransaksi Dengan Siswa Kita Artinya Memang Ketika Harga Normal Misalkan Untuk Ukuran 4-6 Sentimeter Itu Harga 130 Karena Sulit Mungkin Kita Jual 200 Kalau Di Metro Mungkin Rasional Masuk akal Karena Kondisi Alam Panas Pemijah Di Tempat Lain Di Metro Yang lain Tidak Melakukan Hanya Ada Di Kita Kita Upgrade Sedikit Harga Itu Rasional Saya pikir Para Konsumen Pun Tidak Menjadi Masalah Jadi Penentuan Harga Wiat Ikan Ini Silahkan Diatur Sedemikian Rupa Tetapi Intinya Adalah Bagaimana Para Konsumen Itu Sendiri Tidak Kapok Bertransaksi Dengan Kita Akan Tapi Jangan Lupa Yang Namanya Bisnis Seyogianya Mampu Memberikan Pendapatan Untuk Pelaku Usaha Tersebut Yang Ke Empat Setelah Mampu Menuntut Harga Tadi Mampu Memasarkan Pemasaran Ini Bisa Wilayah Sekitar Dengan Door To Door Atau Menawarkan Relasi Yang Sudah Biasa Membeli Ataupun Dengan Menggunakan Sistem Online Banyak Sekali Sekarang Pembeldaya Yang Mampu Mengekspor Hasil Beldayanya Ke Lain Daerah Contoh Untuk Lele Di Metro Lampung Selain Untuk Memenuhi Kebutuhan Para Petani Lele Di Metro Sendiri Banyak Permintaan Dari Palembang Dari Jambi Dengan Menggunakan Aplikasi Facebook Instagram Ada lagi Yang menggunakan Whatsapp Biasa Aja Menggunakan Whatsapp Bisnis Artinya Pemasaran Produk Ini Memang Menjadi Faktor Penting Untuk Seorang Bira Usahawan Contoh Analogi Singkatnya Adalah Apabila Saya Mau Memiliki Usaha Dengan Hanya Bermudalkan Toko Saja Pertama Yang harus Saya lakukan Saya harus Punya Toko Di Salah Satu Daerah Yang Saya Anggap Sangat Strategis Jika Toko Saya Pribadi Berarti Saya Memang Tinggal Mengisi Tetapi Jika Saya Menyewa Jelas Ada Biaya Sewa Disitu Yang Kedua Adalah Mohon maaf Bentar Assalamualaikum Bu Iya Masih Di Dalam Iya Yang Kedua Adalah Ketika Sudah Memiliki Toko Tersebut Saya Harus Punya Modal Untuk Mengisi Alat-alat Terlebih Dahulu Rak Dan Sebagainya Ember Embernya Terus Saya Mengisi Toko Tersebut Dengan Barang-barang Yang Banyak Misalkan Ukuran 3x4 Mengisi Toko Dengan Ukuran 3x4 Itu Memerlukan Modal Yang Besar Itu Jika Kita Akan Melakukan Bisnis Secara Biasa Dengan Sistem Sewa Toko Kelemahannya Kelemahannya Adalah Toko Yang Saya Miliki Tersebut Mungkin Hanya Dilihat Oleh Masyarakat Yang Ada Di Sekitar Kita Saja Atau Paling Tidak Orang Yang Pernah Lewat Ke Daerah Atau Kedepan Toko Oh Disitu Ada Toko Farid Yang Menjual Ikan Ikan Apabila Orang Tidak Pernah Lewat Tidak Tau Ada Toko Farid Di Daerah Tersebut Apabila Memang Kita Berbisnis Secara Biasa Tetapi Ketika Menggunakan Android Menggunakan Media Facebook Instagram Dan lainnya Siapapun Yang Memiliki Android Itu Bisa Melihat Toko Kita Yang Kedua Toko Yang Barang Yang dijual Tidak Harus Dalam Toko Hasil Sewa Bisa Di rumah Sendiri Bisa Di belakang Rumah Bisa Dimana Saja Bisa Barang Punya Sendiri Bisa Barang Punya Sekolahan Yang Memang Akan Dipasarkan Kita Ikut Pemasarkan Tidak Masalah Artinya Proses Bisnis Saat Ini Sangat Luar Biasa Simple Dan Kemampuan Untuk Pemasarkan Bibit Itu Sangat Dituntut Oleh Dunia Saat Ini Bagaimana Peserta Masyarakat Atau Pelaku Usaha Mampu Memasarkan Segala Hal Yang Dijual Secara Online Sekali lagi Kita Punya Barang Sedikit Saja Untuk Online Bisa Kita Online Kalau Di toko Barang Sedikit Mungkin Kita Tidak Bisa Jual Karena Tanggung Kalau Online Barang Satu Saja Bisa Kita Jual Jadi Sekali lagi Pendelaian Yang Di bidang Marketing Adalah Memasarkan Bibit Harapan Kami Pemasaran Yang Delapan Pemasaran Yang Bersifat Online Terus Yang Terakhir Setelah Terjadi Proses Transaksi Setelah Mampu Mempacking Peserta Mampu Melakukan Proses Pengangkutan Benih Atau Pengiriman Delivery Benih Ke Si Konsumen Ini Adalah Hal-hal Yang Menjadi Faktor Penilaian Kita Di KKSI Jadi Ada Tiga Hal Pertama Adalah Kognitif Keilmuannya Yang Kedua Adalah Proses Pemijahannya Itu Sendiri Yang Ketiga Adalah Proses Bagaimana Hasil Produksi Kita Itu Bisa Dipasarkan Bisa Offline Tadi Kesesama Pengguna Yang Sudah Biasa Membeli Atau Online Harapan Kami Ini Dilakukan Secara Online Untuk Transaksi Jual Belinya Selanjutnya Pak Ibu Pabila Sudah Dikirimkan Kami Pada Tanggal 30 Dan Tanggal 30 September Dan 30 Oktober Di PSMK Memberikan Tiga Kategori Ada Tiga Kategori Dua Kategori Besar Pertama Tugas Air Terbaik Tugas Air Terbaik Itu Kiriman Video Video Yang Dikirimkan Ke Kita Dalam Bentuk Bagaimana Proses Pemijahan Proses Transaksi Yang Dilaksanakan Itu Betul Dilaksanakan Dan Dibilang oleh Pak Dar Diani Terus Di PSMK Akan Memberikan Lima Kategori Pertama Juara Dengan Tugas Air Terbaik Satu Tugas Terbaik Dua Tugas Terbaik Tiga Ada Juga Juara Harapan Tugas Terbaik Harapan Satu Dan Tugas Terbaik Harapan Dua Jadi Untuk Pengiriman Video Tersebut Akan Ada Lima Kategori Terbaik Satu Dua Tiga Dan Harapan Satu Dan Dua Bapak Ibu Sekalian Para Pendamping Dan Para Peserta Siswa Kem Kreatif Di bidang Teknik Pembina Perikanan Kami Senantiasa Menghargai Kreatifitas Seperti sebelumnya Disampaikan Laporan itu Tidak dibuat Baku Harus Seperti apa Tapi Silahkan Bapak Ibu Dan Peserta Memberikan Ide-ide Terbaik Yang mungkin Belum Terpikirkan Orang-orang Terlain Menjadi Ide Kreatif Ini Ada Penilaian Tersendiri Artinya Bagaimana Para Peserta Dengan Bimbingan Bapak Ibu Guru Dari Sekolah Masing-masing Mampu Mencurahkan Ide-ide Kreatif Yang Sifatnya Mendukung Proses Kegiatan KSI Silahkan Untuk Dikirimkan Kami Ada Ide Terbaik Pertama Ada Ide Terbaik Kedua Dan Ide Terbaik Ketiga Yang Akan Diberikan Penghargaan Tidak Nanggung-Nanggung Biar Kemenikbud Akan Memberikan Kompetensi Excellent Untuk Setiap Kategori Jadi Bapak Ibu Kami Mengajak Mari Sama-sama Kita Melaksanakan Tugas-tugas Akhir Ini Sehingga Apapun Yang Kita Laksanakan Hanya Dua Hal Pertama Laksanakan Dengan Sebaik-baiknya Semampu Kita Yang Didasari Oleh Kompetensi Yang Dimiliki Oleh Kita Masing-masing Yang Ketiga Senantiasa Dibarangin Kreativitas Dan Kesumbuhan Yang Luar Biasa Itu Menjadi Nilai Plus Dari Tugas-tugas Yang Diberikan Saya Pikir Itu Bukan Nilai Plus Dan Tugas Tapi Dalam Setiap Aktivitas Seharin Pun Apabila Kita Melaksanakan Dengan Dua Faktor Tadi Itu Adalah Hal Yang Terbaik Yang Akan Kita Berikan Untuk Setiap Individu Yang Kita Temui Jadi Pertama Dibuat Sebaik Mungkin Sesuai Kompetensi Yang Kita Miliki Keilmuan Yang Kita Miliki Yang Kedua Adalah Dengan Kesumbuhan Yang Luar Biasa Itu Akan Menjadikan Satu Nilai Plus Dan Plus Makanya Kompetensi Yang Diberikan Adalah Kompetensi Excellent Yang Akan Diberikan Dalam Bentuk Biagam Ini Ke Bapak Ibu Dan Peserta Oleh Pihak Demendik Jadi Jadi Sekali Lagi Saya Mengajak Mari Tugas Akhir Ini Kita Laksanakan Masih Ada Waktu Lima Hari Untuk Yang Lele Dan Masih Ada Waktu Satu Bulan Untuk Yang Ikan Akhirnya Ini Ada Tambahan Saya Menyakkan Jual penting Di Sini Adalah Masa Pendelaian Setelah Bapak Ibu Besok Mengumpulkan Di September Akan Dinilai Tengah 7 Sampai 21 November Oleh Jelas Tadi Pak Daryani Dan Bu Widi Yang Menjadi Tim Penilai Terus Akan Diumumkan Tanggal 21 Sampai 28 November 2019 Pengumuman Ini Bisa Menggunakan Jalur Online Juga Jadi Pengumuman Yang Diberikan Akan Dishare Di Telegram Kita Di Perikanan Juga Di Grup Perikanan Di Whatsapp Dan Pemberian Penghargaan Akan Laksana Tanggal 3 Desember Itu Closing Seremoni Dari Semua Giatan KPSI Untuk Semua Kompetensi Dari 23 Kompetensi Kemungkinan Besar Di Tanggal 3 Tersebut Sudah Ditutup Dan Pengalugerahan Penghargaan Akan Tapi Kami Belum Punya Informasi Pasti Apakah Itu Dikirim Secara Post Ataupun Akan Dipanggil Kemana Tapi Intinya Tanggal Tersebut Adalah Tanggal Yang Sangat Penting Yaitu Closing Seremoni Atau Penutupan Dari KPSI 2019 Melalui Kegiatan Pemberian Penghargaan Bapak Ibu Sekalian Saya Mengajak Ibu Pala Sekolah Saya Ibu LNK Beda Mayanti Bergabung Karena Hari Ini Adalah Hari Terakhir Kita Virtual Conference Kami Sangat Berterima kasih Bapak Ibu Yang Selalu Hadir Dan Silahkan Ibu Mungkin Bisa Bergabung Dan kami Untuk Memberikan Masukan Ataupun Memberikan Statement Tentang KKSI Khususnya Di Bidang Teknik Pembitan Perikanan Bapak Ibu Sekalian Inilah Ibu Erlian Ekada Mayanti Kepala Sekolah Saya Di SMK Negeri 4 Metro Yang Mengampu KKSI Di Bidang Teknik Pembitan Perikanan Ibu Silahkan Terima kasih Pak Fadid Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Salam sejahtera Untuk kita semua Bapak Ibu Tabipun Ya pun Terima kasih banyak Bapak Ibu Pendamping Kemudian Pembimbing Siswa-siswi Yang ada Di seluruh Indonesia Yang mengikuti Kegiatan Pembibitan Perikanan Yang pengampunya Adalah Kami SMK Negeri 4 Metro Terima kasih banyak Atas waktunya Telah mengikuti Kegiatan ini Mudah-mudahan Harapan kita Di kegiatan Yang berikutnya Akan berjalan Dengan baik Kami pun Mohon maaf Apabila Ada hal-hal yang Kurang berkenan Dalam kami Menyampaikan Kemudian Memberikan Pembimbingan Karena kita Masih dalam Proses Pembelajaran Terima kasih banyak Kepada DITP SMK Yang telah Memberikan Waktu Kemudian Kesempatan Kepada SMK Negeri 4 Metro Lampung Untuk menjadi Pengampu KKSI Dalam Pembibitan Perikanan Semoga Lancar ke depan Saling berkoordinasi Saling berkolaborasi Dan semangat SMK bisa SMK hebat Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh Terima kasih Bapak Ibu sekalian Mungkin dari saya juga Demikian Saya selaku Pengampu Yang Senang biasa Didukung oleh Ibu Erlian Hari ini Undur diri Pamit Setelah 16 pertemuan Kita bersama-sama Selama kurang lebih Hampir 3 bulan Kita berkomunikasi Di setiap hari Senin dan Rabu Dan hari ini adalah Untuk Video pembelajaran Virtual yang terakhir Tetap komunikasi Di Telegram Dan WhatsApp Akan kita laksanakan Saya mohon maaf Apabila banyak kesalahan Di 16 pertemuan sebelumnya Terima kasih Untuk semua pihak Yang sudah mendukung Ada Pak Arief Ada Pak Widi Mohon maaf Pak Arief Seperti operator Ada Pak Widi Dari Dari PSMK Ada Pak Gatot Dari Tameo Dan semuanya Mudah-mudahan Ini adalah awal Dari kebangkitan SMK Untuk SMK Yang lebih Jauh Yang lebih siap Menghadapi Repolusi 4.0 Di tahun-tahun yang akan datang Terima kasih Dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya kembalikan ke Pak Dika Baik Terima kasih kepada Pak Faris Selaku Pemateri Dan juga Bu Erlian Sebagai Kepala Sekolah SMK Negeri 4 Metro Akhirnya kita sudah sampai Di pertemuan terakhir VIKON KKSI Pemimpinan Ikan Dan jangan lupa Kepada Bapak Ibu Dan adik-adik sekalian Untuk segera Mengirimkan tugas Untuk pemijahan Ikan yang utama Yaitu Ikan Lele Ditunggu paling lambat Tanggal 30 September Pukul 24.00 Untuk pengiriman video Cukup melalui Personal chat ke Pak Faris Via Telegram Ataupun via WhatsApp Dan Diharapkan Tidak mengirimkannya Di grup karena Untuk menghindari Campur tangan Dari pihak lain Sekian dari kami Kami undur diri Dari SMK Negeri 4 Metro Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi Salam sejahtera Untuk kita semua Selamat pagi